Sempat lama tak muncul, Lesti Kejora akan kembali tampil di televisi. Lesti Kejora belakangan tak lagi muncul di layar kaca Indonesia pasca dirinya melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT. Namun, dalam waktu dekat Lesti Kejora akan kembali tampil perdana dalam acara perayaan ulang tahun Stasiun Televisi Indosiar ke-28. Harsiwi Ahmad selaku Direktur Programming Surya Citra Media, SCM, mengungkapkan Lesti Kejora bakal kembali tampil di acara tersebut. Banyak orang mengatakan ke saya gimana soal dede Lesti, ujar Harsiwi Ahmad dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Ya gimana pun, Lesti anggota keluarga kami dengan suara yang indah dan merdu dengan tingkah laku tabiat dan gestur yang dicintai masyarakat, ungkap Harsiwi. Harsiwi memahami bahwa apa yang terjadi pada Lesti adalah bagian dari fase kehidupan. Ia pun tak memiliki alasan untuk menolak Lesti kembali tampil di acaranya. Baginya sebagai pihak yang menjadi saksi perkembangan karir Lesti, ia dan tim harus selalu ada ketika pedangdut asal Cianjur itu kesusahan. Tentunya Lesti menjadi anak kami. Perjalanan hidup naik turun problem itu wajar tidak mungkin kehidupan mulus akan ada naik turun, ujar Harsiwi Ahmad. Di situ fungsi keluarga beri jalan membackup ketika susah, sambungnya. Terkait Lesti dalam waktu belakangan ini tak tampil di acara televisi, diakui Harsiwi sebagai keputusan Lesti yang harus ia hormati. Kenapa Lesti nggak tampil di TV bukan kita yang tidak mau, tapi Lesti yang ingin menata diri, menata hidupnya kita beri kesempatan itu ke Dede Lesti, Pungkasnya. Sekedar informasi, setelah heboh kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti Kejora belum muncul lagi di televisi, TV, bahkan sempat beredar kabar Lesti didepak dari salah satu stasiun televisi swasta sebagai juri. Sempat lama tak muncul, Lesti Kejora akan kembali tampil di televisi. Lesti Kejora belakangan tak lagi muncul di layar kaca Indonesia pasca dirinya melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT. Namun, dalam waktu dekat Lesti Kejora akan kembali tampil perdana dalam acara perayaan ulang tahun stasiun televisi Indosiar ke-28. Harsiwi Ahmad selaku Direktur Programming Surya Citra Media, SCM, mengungkapkan Lesti Kejora bakal kembali tampil di acara tersebut. Banyak orang mengatakan ke saya gimana soal dede Lesti, ujar Harsiwi Ahmad dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, selasa tanggal 27 Desember tahun 2022. Ya gimana pun, Lesti anggota keluarga kami dengan suara yang indah dan merdu dengan tingkah laku tabiat dan gestur yang dicintai masyarakat, ungkap Harsiwi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!